Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan saya Arief Dwi Cahyo di pembelajaran online untuk kelas 10 Farmasi FKK Farmasi Klinik Komunitas SMK Wali Songo 1 Gempol Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dosis, dosis obat yang pertama tentang pengertian dosis dosis itu adalah takaran suatu obat yang dapat dipergunakan dan diberikan kepada seseorang pasien atau penderita baik untuk dipakai sebagai obat dalam maupun obat luar di dalam ketentuan farmakopi Indonesia edisi ketiga mencantumkan dua macam dosis ya ini yang pertama dosis maksimum ini dosis ini berlaku untuk pemakaian sekali dan sehari pakai penyerahan obat dengan dosis dengan melebih dosis maksimum dapat dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan dan tanda seru pada penulisan resep oleh dokter penulis resep tersebut yang kedua adalah dosis lazim dosis lazim merupakan petunjuk yang tidak mengikat tetapi biasa digunakan tidak biasa digunakan sebagai pedoman umum yang selanjutnya yang selanjutnya tentang macam-macam dosis yang pertama adalah dosis terapi dosis terapi adalah takaran yang diberikan takaran yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan si sakit atau pasien tersebut yang kedua tentang dosis maksimum dosis maksimum adalah takaran terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa baik untuk sekali minum maupun sehari minum tanpa membahayakan yang ketiga LD itu singkatan dari lethal dosis 50 yaitu takaran yang diberikan kepada hewan percobaan yang dapat menyebabkan 50% dari hewan percobaan tersebut mengalami kematian yang keempat LD 100 atau lethal dosis 100 yaitu takaran yang menyebabkan kematian pada 100% atau seluruhnya hewan percobaan tersebut jadi hewan percobaan itu diberikan dosis yang dapat menyebabkan 100% atau semuanya hewan percobaan itu menyebabkan kematian yang selanjutnya daftar dosis di menurut FI digunakan untuk orang dewasa berumur 20 sampai 60 tahun dengan berat badan antara 58 sampai 60 kg itu dosis maksimal menurut FI 3 untuk orang yang sudah berusia lanjut untuk orang yang berusia lanjut dan pertumbuhan fisiknya sudah mulai menurun maka pemberian dosisnya akan lebih kecil daripada orang dewasa akan lebih kecil daripada orang dewasa sebagai perbandingannya itu seperti ini ya orang yang umur 60 sampai 70 tahun dosis yang digunakan adalah 4 per 5 dari dosis dewasa kalau umurnya 70 sampai 80 tahun itu adalah 3 per 4 dari dosis dewasa jadi semakin orang itu usianya semakin tua maka dosis yang digunakan semakin kecil contoh selanjutnya adalah 80 sampai 90 tahun dosis yang digunakan adalah 2 per 3 dari dosis dewasa dan untuk 90 tahun ke atas itu menggunakan setengah dari dosis dewasa oke saya lanjutkan untuk dosis untuk anak dan bayi untuk anak dan bayi ini memerlukan perhitungan khusus karena kenapa respon tubuh anak dan bayi terhadap obat itu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa dalam memilih menetapkan dosis memang tidak mudah karena harus memperhitungkan beberapa faktor antara lain umur berat badan dan jenis kelamin serta sifat penyakit dan daya serap obat serta ekskresi obat tersebut terhadap anak dan bayi oke cara menghitung dosis maksimum untuk anak dan bayi itu ada dua metode yaitu menggunakan berdasarkan umur dan berdasarkan berat badan yang saya jelaskan pertama adalah tentang berdasarkan umur ada tiga rumus yang digunakan pada saat menghitung dosis maksimum untuk anak yang berdasarkan umur yang pertama adalah rumus yong rumus yong itu adalah n dibagi n plus 12 dikalikan dosis maksimal dewasa ya dosis maksimal dewasa ini bisa kita lihat di buku farmakopi edisi ketiga halaman 959 disitu menyantumkan semua obat yang mempunyai dosis maksimal dan itu angkanya nanti kita gunakan untuk dosis dewasa ya rumus yong n dibagi n per 12 dimana n itu adalah umur anak dibawah 8 tahun jadi umur 1 sampai 8 tahun bisa menggunakan rumus yong ya dengan rumus n dibagi n plus 12 kali dosis maksimal yang kedua rumus diling rumus diling itu lebih sederhana yaitu n dibagi 12 dikalikan dosis maksimal dewasa dosis maksimal dewasa juga bisa dilihat sama dengan rumus yong di buku farmakopi Indonesia edisi ketiga halaman 959 ya di situ akan tertera semua dosis maksimal kapan menggunakan rumus yong kita menggunakan kapan kita menggunakan rumus diling yaitu pada saat anak yang kita hitung dosisnya itu umurnya 8 tahun ke atas jadi 8 tahun sampai ke 20 tahun itu bisa menggunakan rumus diling terus bagaimana kalau pasien itu umurnya 8 tahun pas ya apakah kita harus pakai rumus yong atau rumus diling kalau pasien tersebut umurnya 8 tahun pas kita bisa menggunakan rumus yong maupun rumus diling kita pilih salah satunya karena nanti hasil perhitungannya sama nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan dengan contoh soal untuk bagaimana menghitung rumus yong maupun rumus diling yang terakhir yaitu menggunakan rumus fat yaitu n dibagi 150 dikali dosis dewasa dikali dosis dewasa dimana n itu adalah umur bayi dalam bulan biasanya bayi itu kan disebutnya umur dalam 6 bulan 12 bulan 18 bulan dan 24 bulan biasanya seperti itu untuk bayi ya bayi kita menggunakan rumus namanya rumus fat yaitu n dibagi 150 dikali dosis maksimal dewasa sama dosis maksimal dewasa bisa dilihat di buku farmakopi Indonesia edisi ketiga halaman 959 ya ah nanti di pertemuan berikutnya kita akan aplikasikan rumus tiga ini tiga rumus yong diling dan Fred ke dalam contoh soal ya ah untuk pertemuan kali ini ini tentang macam-macam dosis dan cara perhitungan dosis kepada anak dengan menggunakan tiga rumus yaitu di link yong dan Fred eh saya jelaskan sampai sekian eh kalaupun ada pertanyaan mohon silahkan nanti dilakukan di elingo maupun dengan WhatsApp kelas bisa untuk berinteraksi dengan saya baik pertemuan daring kali ini saya akhiri cukup sekian wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh